Intro Wujudnya tulang Lebih tua dari nenek moyang Dan siap penerja Oke, yang terakhir itu mungkin cuma ada di film Hollywood Tapi itulah fosil Ngeliat fosil-fosil unik di museum Memang kadang ngeri-ngeri sedap Tapi gimana ceritanya fosil-fosil ini masih ada Utuh dan gak hancur Padahal usianya itu udah jutaan tahun Apakah dulunya para hewan purba Rajin minum susu penguat tulang? Oke, oke Gak perlu langsung buka kulkas dan minum susu bergelas-gelas Karena tentunya Susu bukan jawabannya Ternyata gak semua sisa-sisa makhluk hidup itu Bisa bertahan sampai bisa mejeng di museum Kemungkinan terbentuknya fosil itu ternyata kecil banget Cuma 1 dibanding 1 miliar Dan selain langkah Ini juga berarti ketika para sejarawan nemu satu fosil Ada 999 juta lebih organisme lain yang mati Dan hilang tanpa jejak Kayak teman kita waktu ditagih utang Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Singkatnya banget, ada 2 faktor utama Ketahanan dan keberuntungan Pertama, cuma bagian tubuh keras ajing bisa tahan Gak hancur-hancur sampai ribuan jutaan tahun Dan kedua, cuma organisme yang beruntung matinya di tempat tertentu ajing bisa jadi fosil Yaitu di dekat daerah perairan Dimana air bikin mereka bisa cepat terkubur Mereka perlu terkubur lumpur atau pasir Biar di sekelilingnya minim oksigen Karena tanpa oksigen Gak ada organisme pengurai dan pembusukan pun jadi lebih lambat Dan tulangnya pun akhirnya bisa bertahan Oke, sekarang kita udah kebayang betapa ribetnya pembentukan fosil Tapi udah ginipun ternyata fosil yang kita temuin itu masih bukan tulang aslinya Kenapa bisa begitu? Karena ibarat tablet vitamin yang larut di air Gak jarang jaringan tulang-tulang pun tergerus air tanah juga Cuma nyisain bentuknya aja Akibatnya, kandungannya diganti sama mineral dari tanah Atau nama ribetnya, permineralisasi Lalu tulang yang teropos tergantikan jadi batu kuat yang tahan banting Dan setelah berbagai proses pelapukan dan pengikisan yang juga gak sebentar Kalau beruntung, fosil ini bisa aja muncul ke permukaan Lalu kalau super 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 beruntung Barulah bisa aja kita temukan Dan taukah kalian saking langkahnya fosil Kita udah sering dibikin pusing tiap nyoba Ngidentifikasi makhluk purba Untuk bisa majang satu fosil dinosaurus utuh aja Mesti nebak-nebak kepingan tulang lainnya yang gak ketemu Terus abis itu bikin tiruan tulang lainnya Berdasarkan asumsi Terus saking sulitnya, museum di Amerika ini pernah salah ngira Apatosaurus sebagai brontosaurus Karena gak nemu tengkorak asli yang cocok sama sekujur tubuhnya Jadi bagi para sejarawan nemuin fosil itu udah ibarat menang lotre Terus meskipun mereka yang menang lotre Tapi anak-anak di seluruh dunia pun ikut ngerasain serunya Jadi sekarang kita udah tau apa aja faktor-faktor yang bikin fosil ini bisa tanah lama Artinya kalau mau dan kalau hoki Kamu juga bisa jadi fosil untuk ditemuin cucu-cucumu di rebuan atau jutaan tahun ke depan Dan seperti biasa Terima kasih Hai, makasih udah nonton Jangan lupa subscribe untuk video-video kok bisa di episode selanjutnya Stay Curious Terima kasih Terima kasih